Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, sore atau malam adik-adik Selamat sejahtera untuk semuanya Kembali bertemu dengan saya Pak Yanto di channel Youtube Yanto Tanjung Channel yang khusus membahas soal-soal TOEFL Terutama pembahasan soalnya ya Ada listening, ada structure, juga ada reading Sebagian besar atau hampir semua soal itu diambil dari suatu buku The Long Man The Introductory Funtetofotes Jadi skill-nya juga di sana Kemudian saya ingin menyampaikan kembali ucapan apresiasi saya Terima kasih saya kepada adik-adik yang mendukung channel ini Dengan like, subscribe, komen, dan share-nya Dan lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari channel ini Saya bahagia mendapat berita yang mengembirakan ya Channel ini dipilih oleh Kompas.com sebagai salah satu channel belajar TOEFL terbaik di Indonesia Berita Kompas.com tanggal 19 September 2021 Dilansir dari ikaneducation.com Saya juga mencapkan terima kasih kepada situs-situs itu Ada englishfeed.com juga Juga memilih channel ini sebagai salah satu channel terbaik belajar TOEFL Nah kali ini lanjutan dari soal-soal yang Sudah dibahas sebelumnya Sebelumnya ada soal structure nomor 25 Nah ini adalah yang nomor 26 Atau lanjutannya Masih return expression ya adik-adik Yang baru melihat soal model seperti ini Saya sarankan untuk membaca skill 11 sampai 25 terlebih dahulu Sebelum langsung menjawab soal seperti ini Supaya tidak bingung Strateginya seperti apa Saya sudah jelaskan secara lengkap di skill itu Juga ada puluhan soal di sana Nah seperti yang saya bilang berkali-kali Soal seperti ini Kita harus mempertentangkan antara kata yang digarisbohi dengan yang tidak digarisbohi Kemudian setiap soal pasti ada kata bantunya Nah untuk bisa memahami kata bantunya itu Ya harus nonton skill ini dulu Supaya nyambung Oke kita mulai dari soal pertama The cliff dwellings in Mesa Verde were built in the 13th century By native Americans who formed the green plateau Apa kata bantunya disini? Coba kita lihat ada cliff, gak ada masalah Mesa Verde, gak ada masalah Juga were Were adalah kata bantu Dia itu to be To be Bila bertemu kata kerja lain Maka kata kerja lain Harus Apa? Yang pertama harus working Atau bisa juga Bob tree Ini apa? Ini Bob one Gak bisa Makanya dia yang salah Harusnya build Pakai T Atau building Pakai ing Tapi dari segi makna build yang cocok Oke ya Sedangkan Oh gak ada masalah Nah untuk bisa memahami itu adalah kata bantu Tadi sudah saya bilang Adik-adik harus paham dulu Skill 11 sampai 25 Skillnya apa-apa saja Masuk dalamnya to be Masuk di dalamnya Kata ganti kayak gini Oke Lanjut Number 2 The poet Walt Whitman Was an easy Recognized figure With his long White beard And white Prim hat Oke kita lihat Was terlebih dahulu Ini kata bantu nih Ada yang mencurigakan gak? Apakah harusnya were? Jamah? Enggak Karena ini tunggal Maka ini benar And easy Recognize Not recognize Recognize ini Adjective Oke Dari mana kita tahu Adjective Ini sebelahnya ada noun Ada id-nya adalah Se-adjective Nah Kalau adjective Seperti ini susunannya Maka Sebelum adjective Tidak bisa adjective juga Harusnya ini Envoke Nah ini skillnya Skill 2, 4, dan 2, 5 Jadi mestinya ini Easily Easily Bukan easy Kenapa? Karena adjective di depannya Dijelaskan oleh Adverb Noun Dijelaskan oleh Adjective Ada rumusnya Saya tulis Di skill 2, 4, dan 2, 5 Sedangkan kata long Dan seterusnya Tidak ada masalah Number three The sand dollars Are a distinctive Group Of sea urchins That have A debt Especially To lie on Sand source Are Tidak ada masalah Karena di jama Distinctive Tidak ada masalah Ini kata benda Ini kata sifat Tidak ada masalah That juga Sepertinya Tidak ada masalah Ini kata benda Yang dijelaskan Have Have kata bantu Skill 16-18 Nah have Bila bertemu Kata kerja lain Maka kata kerja lain itu Haruslah Bob three Jadi ini salah Ini prop one Harusnya apa Harusnya adaptive Kata kuncinya ini Jadi setiap soal itu Ada kata bantunya Dia ada pada skill 16-18 Makanya saya bilang Kalau ada yang menguasai skill itu Topik-topiknya Kata-kata Di situ ada to be Ada modal Maka membantu sekali Menjawab Jadi have Has Had Having Bila bertemu Kata kerja lain Kata kerja lain harus Bob three Kalau modal Bertemu kata kerja lain Kata kerja lain harus Bob one To be Bertemu kata kerja lain Harus Bob King Atau Bob three Nah gitu Klikiran Number four Someone who Personifies The American dream Are Andrew Carnegie Who immigrated To the United States From Scotland Without money And made millions In the steel industry Someone who Modifies Ada hard Di sini Nah someone Tunggal atau Jamaat Tunggal Maka harusnya Ini Is Bisa are Subject 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 Bob Harusnya Is Ini adalah Connector Yang merangkap Subject Ini adalah Bobnya Subject pertama Bobnya di belakang Sini Ini ada skill 9 sampai 10 Tapi skill Yang ini adalah Skill 11 Sebetulnya Antara Subject Dan Bob Harus Bersesuaian Kalau Subject Tunggal Bobnya Harus Tunggal Kalau Subject Njama Maka Bobnya Harus Jama Hanya Saja Penulis Soal Membuatnya Complicated Membuatnya Rumit Dengan Membuat Kalimat Yang Panjang Oke Terakhir Number Five The Nespers Live Peacefully With The Trappers And Traders Who Travel Their Land Until The Discovery Of Coop In 1860 Brought Miners And Settlers To The Region Oke Kita Lihat Disini Ada Live Kata Kerja Diikuti Peacefully Adverb Gak Ada Masalah Ini Adalah Skill 24 Jadi Kata Kerja Biasanya Dikut Adverb Kemudian Traders Lalu Who Ini Membuka Konektor Orang Disini Adalah Orang Ada Masalah Their Their Untuk Menyatakan Kepemilikan Yang Berdiri Sendiri Sementara Sesudahnya Ada Lens Lens Ini Ada Kata Benda Kalau Ada Noun Maka Gak Bisa Their Tapi Their Saja Tanpa S Jawabannya Gini Harusnya Tidak Tanpa S Kenapa Karena Ada Kata Benda Di Sebelah Kalau Dia Berdiri Sendiri Baru Their Itu Kata Kepemilikan Ada Posesif Skill 1920 Dan Seterusnya Silahkan Dilihat Oke Demikian penjelasan saya Jadi sekalian Mudah-mudahan ada manfaatnya Jika belum paham Baca lagi Atau tonton lagi 11-25 Oh iya Saya lupa Mengingatkan Ada Kalau Dia Mau Mendapatkan PDF Bukunya Itu ada Di Profil Channel saya Yang Tonton Di bagian Bawahnya Itu Ada E-book Toffel Silahkan Di Download Berisi Materi Yang ada Dalam Video Video Saya Di Channel Ini Oke Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye-bye